Ke orang tua saya dulu, terus biasanya ke rumah tua dulu kan Terus ke mana lagi, ke rumah yang lebih tua, tante-tante Jadi rumah-mama aja, rumah-mama tua kan Kan bisa tradisi lebaran tuh apa sih enggak? Dari sebelum, hari pertama ke rumah orang tua, suruh kenang, ibu bapak, adik-adik, mumpul, kebersamaan, itu yang saya butuhkan untuk saat ini juga Tapi kan ini udah beratang, ini saksif ya? Sebelum-sebelumnya gitu Sebelum-sebelumnya paling, biasanya hari pertama, hari kedua, sampai lima hari lah biasanya keluarga diri Ke orang tua saya dulu, terus biasanya keluar tua dulu kan Terus ke mana lagi, ke rumah yang lebih tua, tante-tante gitu Berarti gue tangan ini gak terkeluar? Tidak Oke, oke Lanjut ke rumah Biaran nanti akan, ini gak mbak? Ketemua melasakannya itu kemarahan gitu, kita lebaran nanti Kalau memang bersedia, kalau memang ada jalan, dan kalau memang dihubungin ya pasti bisa Kan semuanya kan yang namanya puasa, terus kebaran kan maaf-maafan, saya juga Siapa sih mas yang mau yang baik juga kan? Yang mau yang lebih besar kan saya juga mau Artinya memang mbak Fiki selalu membuka pintu maaf gitu ya untuk? Dari awal, dari awal perceraian, dari awal ada masalah, dan dari sampai kemarin pun Saya masih membuka pintu maaf saya, saya masih membuka silaturami saya untuk bisa berbicara baik-baik kok Saya gak ada, saya disitu aja setengah kemana-mana Saya tinggal dihubungin baik-baik, saya bisa berbaik Karena saya juga bukan orang jahat Saya pikir kalau saya, kalau memang dia mau bicara baik, saya ada disini bisa bicara baik-baik Gak perlu kekerasan, gak perlu ribut-ribut kan Gak ada, sempat dulu yuk Mbak Kiji, mungkin ini juga gak sih tradisi lebaran kan biasanya ada yang bagi-bagi THR, terus ribet juga nyari yang pakaian-pakaian Pakaian tahun ini sih alhamdulillah diurusin mama Biasanya kan saya ngurusin tiap tahun, tau gak adik saya dan Bian Tapi tahun ini kebetulan karena mama tau saya lagi ada masalah juga Akhirnya mungkin mama yang bantu nyari bagi lebaran buat keluarga Ya THR biasa lah pasti Berarti ngalamin juga yang diminta-minta gitu sama ponakan-ponakan gitu gitu Pasti lah Pasti lah Tapi ya, kan itu buat seru-seruan aja kan Ya kan, bukan buat bener-bener gimana, mau seru-seruan aja Makan tutupan, lumpur, jadi bagi-bagi bibit Tapi sama biasanya masak apa sih gak mungkin yang kayak tas gitu? Standard aja sih, opot Tapi yang paling aku suka tuh hati, rempelan gitu kan Nah itu favorit aku, biasanya pasti mama masak Cuma itu aja, apa sih daging, sembur daging gitu Terus, sama lah sama kalian semua Ya kan Tapi semua tradisinya mudik gak sih Mbak? Sebelumnya atau tahun 10? Kayaknya udah lama deh gak mudik Soalnya kan yang tua, yang tua udah banyaknya di Jakarta semua Dulu kan masih ada di Jogja, di Solo, sama di Tegal Ya kan, itu apa, Gucci ya Masih banyak keluarga disitu Tapi sekarang kayaknya udah enggak sih Udah karena udah yang, udah semua udah kebanyakan di Jakarta Mungkin satu tahun yang lalu kali ya mas Mungkin satu tahun yang lalu kali ya mas Atau lapan tahun yang lalu ya Gua sih sudah lama banget Ada kayak yang sudah tradisi mudik yang mau bekerja tanah Atau kayak di kampung harus ada Tapi aku juga, kita satu keluarga gak mau kayak orang Kayak orang kebanyakan yang lebaran nyetir berjam-jam gitu justru Di saat orang mudik, kita masih di rumah di Jakarta Nanti setelah udah beberapa hari, mungkin lima hari Tidak jalanan udah enak, baru pulang Jadi gak terlalu macet-macetan kayak gitu Dan bahaya juga kan Bedanya tahun kemarin dengan tahun ini, apa sih? Mungkin nanti ke depan yang baru Bapiti sendiri? Tahun kemarin agak takut ketemu orang Ya kan, tahun ini mungkin udah lebih lega dikit Udah lebih, ya tadinya kemarin tuh cuma ketemu aku sama mama Tapi adik-adik juga pada masih takut-takut Mungkin tahun ini semua ngumpul kali ya Maksudnya keluarga inti aja kali ya Mumpul gitu sih, kan itu yang penting kan keluarga inti Mbak Fifi mungkin yang menguatkan Mbak Fifi sampai saat ini apa sih Mbak? Apa bukungan keluarga? Ya pertama keluarga saya, kedua teman-teman Ya menurut saya mereka tidak meninggalkan saya pada saat saya lagi ada masalah itu aja sih Mbak Fifi, berkata apa sih Mbak yang berdapatkan di ramadhan ini tapi dengan adanya masalah? Jadi mandiri Mas Jadi mandiri berkahnya Saya jujur aja saya udah gak pernah nyetir 10 tahun ya Saya gak pernah masuk dapur seumur-umur Saya gak pernah apa ya Cuci piri, cuci baju gitu kan Semenjak Covid kan saya takut ada pembantu di rumah juga Takut ada orang juga gitu Terus juga karena kondisinya seperti ini Jadi saya lebih mandiri gitu Tanya saya mungkin jadi seperempuan yang agak manja gitu Kalau sekarang lebih mandiri aja Terus ngga mau bisa dikendiri Dan harus dikendiri sendiri Tapi sempat kagum ngasih awal-awal harus Jadi masa sendiri, ngusir-ngusir sendiri Bagit Mas, aku gak pernah lu maksudnya Aku gak Aku gak pernah Maksudnya untuk hal-hal teperk itu Memang aku gak pernah Tapi ya Ya tapi Karena memang harus terpaksa dan biasa kan Lama-lama ya 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 mau gak mau harus belajar gitu Ya kan Saya gak bisa masak Saya bisa bisa masak Lewat gitu Lewat Google Gak bisa nyetir loh saya Baru hari ini Hari kedua saya nyetir Baru hari kedua saya nyetir sendiri Ini hari kedua bener-bener saya nyetir Tanpa syetir saya nyetir sendiri Mbak Miki Mbak Miki Mengenai permasalah ini akhirnya menjadi Kepikiran mengganggu rutinitas gak sih Jadi kayak mood atau gimana Kenapa? Mengenai permasalah ini akhirnya menjadi mengganggu rutinitas Moodnya atau Pasti Jadi kepikiran gak? Pastilah 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 Tapi perasaannya gimana sekarang? Pengennya cepet kelar mas Pengennya tuh Damai Pengennya cepet Pengennya cepet Yuk Niat baik Yang namanya nikah itu kan Kamu kenal baik Pacarannya baik Saya pacaran gak sebentar loh 5 tahun Pacarannya baik Ya kenalnya ya baik gitu Tanpa adanya Mungkin dari pihak sana ada Ada omongan yang gak enak Jadi Jadi makin memperkeru suasana Akhirnya jadi Yang tadinya harusnya Baik-baik aja Dikelarin Jadinya karena omongan-omongan orang Jadinya tidak baik Dan akhirnya di melebar kemana-mana Seperti sekarang gitu Gak mau sebenernya Saya juga Hujur aja Kalau memang Diem mendingan Lebih baik diem aja gitu Daripada kayak gini kan Di konsumsi publik kan juga gak enak Saya juga Rasa malu saya Yang saya bangun selama ini Saya gak mau Gimana Akhirnya kalian semua orang pada tahu Gitu Tapi udah penyesalan gak sih Udah? Insya Allah gak Bikin ini yang terbaik Insya Allah Ya udah Kira Terima kasih.